Suryapaloh Gemetar Di hadapan Presiden, Suryapaloh Gemetar menjelaskan sikap hianat Nasdem setelah mendeklarasikan Anies tanpa diawali pembicaraan dengan koalisi pemerintah. Pemanggilan Ketum Nasdem ke istana pada 26 Januari untuk menjelaskan alasan sikap Nasdem yang menurut Presiden di luar dugaan dirinya. Sumber kata logika menyebut, Suryapaloh sempat utarakan niat mencabut dukungan pada Anies bila dapat memulihkan kepercayaan koalisi pemerintah. Namun Presiden sarankan untuk tidak dilakukan. Presiden ingatkan janji Suryapaloh, sekali layar berkembang surut kita berpantang, membuat Suryapaloh terdiam. Presiden menghargai langkah Nasdem deklarasikan Anies dan meminta Suryapaloh juga menghargai koalisi pemerintah bereshavel kabinet. Dikatakan Suryapaloh minta dukungan moral Presiden Jokowi. Ia berharap pasca pemilu 2024, calon Nasdem dapat diterima layaknya Jokowi menerima Prabowo dan Sandi masuk dalam kabinet pemerintah ke depan. Seperti diketahui, pertemuan Presiden Jokowi Dodo dan Ketum Partai Nasdem Suryapaloh di Istana Negara menuai tanda tanya soal isi pembicaraannya. Akhir pekan ini Jokowi buka suara soal pertemuannya dengan Suryapaloh. Jokowi tidak membuka seutuhnya isi pertemuan dirinya dengan Suryapaloh yang menilai tidak ada yang istimewa dari pertemuannya dengan Suryapaloh. Biasa-biasa saja, kata Jokowi kepada wartawan di Sarina, Jakarta, Pusat, Minggu 29 Januari. Mantan wali kota Solo itu sempat ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan isu reshovel kabinet yang mencuat. Namun Jokowi enggan berbicara lebih lanjut. Mau tahu aja, kata Jokowi. Diketahui ihwal pertemuan Jokowi dan Paloh banyak diungkap oleh para peti nasdem. Pertemuan itu juga direspon partai lain yaitu PDIP. Ketua DPP Nasdem, Sugeng Superwoto membenarkan surga Paloh pertemu dengan Jokowi pada Kamis 26 Januari di Istana Negara. Nasdem menyebut pertemuan keduanya seperti kakak beradik yang tidak komunikasi tergantungan. Jadi ekspresi yang nampak, Kebetulan saya pertanyakan kepada Pak Surya, bagai kakak adik yang kurang lebih selama 3 bulan tidak berkomunikasi lantas berkomunikasi dengan sangat baik, kata Ketua DPP Nasdem, Sugeng Superwoto kepada wartawan di Kediaman Anis Paswedan, Lebak Bulus, Jakarta, Jumat 27 Januari. Sugeng menduga pertemuan keduanya pasti berbicara tentang bangsa. Anggota DPR RI ini menyebut keduanya pasti bicara terkait tantangan ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai persoalan lainnya. Saya menduga bahwa ini adalah cara membangun kebersamaan. Saya tahu persis karena saya sering mendampingi Pak Surya ketemu dengan Pak Jokowi. Beliau-beliau ini kalau bertemu pasti berbicara tentang bangsa, terbagi tantangannya, dan secara implisit karena, dan saya kan tidak mau mengorek-ngorek lebih jauh ya, ya seperti biasanya lah kita ketemu jelasnya. Maka kami-kami itu bahagia betul rasanya. Kenapa? Semua pihak saya kira sadar ya, bahwa sekali lagi tokoh-tokoh besar ini tidak hanya Pak Surya, tidak hanya Pak Jokowi, tapi tokoh-tokoh yang lain alangkah eloknya gitu. Alangkah bagusnya kalau saling membahas persoalan bangsa secara bersama-sama. Duduk membahas berbagai persoalan maju dia. Sebelumnya, Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, mengingatkan partanya siap-siap dicap menjadi pengkhianat karena mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Anies Paswiden sebagai calon presiden. Menurut Paloh, bukan hanya pujian saja yang akan mendatangi Nasdem, tapi juga fitnah. Siap-siap juga Nasdem bukan hanya mendapatkan puji sanjung, fitnah, sirik, dengki, hianat. Nah itu nanti yang akan dihadapi Nasdem. Yang penting Nasdem harus bersiap menghadapi situasi seperti itu. Ujar Paloh saat deklarasi Anies Capres di Nasdem Tower Jakarta, Senin 3 Oktober. Namun, Paloh percaya alam akan berpihak kepada Nasdem bila tetap memegang niat baik mencalonkan Anies sebagai calon presiden. Dia yakin segala bentuk-bentuk yang menghalangi upaya Nasdem itu akan bisa dihadapi. Kalau dia mampu menghadapi masalah seperti tadi dengan tetap memegang niat baik itu, biasanya alam berpihak. Kalau alam sudah berpihak, itu berat siapapun yang menghalanginya karena alam ujarnya. Paloh yakin niat baik itu akan didengar alam, maka itu ia akan mengupayakan untuk memohon doa kepada Tuhan agar masyarakat dibuka hatinya untuk mendukung Anies. Dari pihak yang tidak suka Nasdem pun pasti menyukai Anies. Tapi insya Allah, insya Allah, tetapkan terus niat baik tadi. Upayakan kerja yang terbaik. Mohon doa kepada Sam Maha Pencipta agar banyak terbuka pintu hati, mata hati masyarakat luas dari berbagai elemen, bukan dari keluarga Nasdem itu sudah jelas. Dari yang tidak suka Nasdem, tapi bisa suka sama Anies Baswedan itu penting, dah baru dia bisa menang ujarnya. Mudah-mudahan saya yakin dan percaya insya Allah. Kalau kawan-kawan juga sepakat dan menaruh empati dikit aja, kalau nggak bisa bantu, tapi ngangguk aja dalam hati pun sudah bagus sambungnya. Bagaimana menurut Anda? Gebran benar, aksi kampungan pelimparan bus Persis Solo memang kudu di protes, ditulis oleh Widodo SP dari SeaWorld.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Aksi pelimparan batu oleh Oknum supporter anarkis dialami oleh bus tim Persis Solo yang belum lama ini melawat Merkas Persita Tangerang dalam melanjutan kompetisi Liga 1. Meski tidak sampai melukai anggota tim atau official tim, tetapi aksi tidak terpuji dan anarkis ini memancing reaksi Gebran yang lantas mengajukan protes keras kepada pihak aparat dan PSSI yang dinilainya lemah dalam menangani kasus pelimparan semacam ini. Lewat ceritanya, Gebran yang menyinggung akun media sosial Kapolri dan PSSI juga menyinggung soal penegakan aturan dan pentingnya ketergesan hukum bagi Oknum supporter yang berperilaku berbar dan sangat menciderai sportivitas seperti pelaku pelimparan batu ke arah bus tim lawan. Saya sepenuhnya setuju kalau perilaku kampungan semacam itu dikenai tindakan tegas karena sudah termasuk penyerangan secara aktif dan bisa melukai atau membahayakan jiwa orang lain. Ketegasan penegakan aturan akan memberi efek jerah bagi pelaku sekaligus bisa memberi pernyataan bagi yang lain agar jangan mengulangi hal serupa. Tapi apa bisa? Bisa kalau ada niat dan tekat yang kuat. Selama ini kan terkesan lembek ya kan? Alhasil Oknum supporter kampungan hanya perlu menunggu momen lain buat melampiaskan perilaku negatifnya itu dengan hanya berpindah tempat dan berbeda tim yang menjadi korban. Aksi yang jika levelnya sudah meningkat dapat berbuah kerusuhan masal dengan membakar kendaraan atau melempari tim kamu yang bahkan sampai harus berlindung dalam kendaraan taktis barakuda milik aparat kepolisian. Dengdeng kan? Saya rasa aksi protes Gibran dapat menjadi momentum yang bagus untuk membersihkan Liga Nasional kita dari aksi-aksi kampungan yang bisa membuat para pemain merasa diteror dan tidak lagi aman bermain. Bahkan di negeri sendiri. Bila perlu, kalau ada tim-tim lain yang pernah mengalami aksi kekerasan dan penyerangan dengan dilempar batu. Keluarkan saja buktinya tanpa perlu sungkan lagi. Wang sama aksi Oknum supporter barbar kok masih sungkan. Akhirnya memang PSSI sebaiknya tidak merasa. Bahwa pengamanan para peserta Liga Satu sudah berjalan dengan baik karena masih ada ulang kampungan yang mungkin masih berulang kalau tidak ada protes keras dari tim yang menjadi korban. Juga tidak ada tindakan tegas yang bikin jerak. Sekarang mungkin baru lempar batu ke arah bestim. Entah besok apalagi yang dilempar ke arah pemain. Itu saja pas belum bertanding. Lah kalau sudah bertanding, terus timnya kalah? Apa nggak bakalan ngamuk lagi? Kayak contoh aksi kampungan lain yang terjadi di penjuruhan beberapa waktu yang lalu? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?